musik 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 teman travelers ini kami sudah sampai di gelia arunika pemantaannya bagus tenaga mimpi Halo teman travelers apa kabarnya semoga sehat dan berbahagia jumpa lagi bersama channel Ivone Maya Rahmat musik video kali ini masih edisi liburan kami di Indonesia dan sekarang perjalanan road trip kami mau ke Dieng untuk eksplor wisata ngehits di Dieng musik subuh pagi hari kami sudah sampai di Kabupaten Banjarnegara berangkatnya dari Jakarta malam supaya lalu lintasnya lebih lengang dibandingkan siang hari yang padat dan untuk waktu perjalanan dari Jakarta kurang lebih 10 jam jarak tempuhnya 437 km perjalanan perjalanan lumayan panjang karena jarak yang jauh untuk rute perjalanan kami melewati jalur tengah rute tengah jadi dari Jakarta melalui tol Cipali tol Pejagan Berbes Purwokerto Purbalinga Banjarnegara lalu Wonosobo dan Dieng rute ini direkomendasikan karena paling mudah dekat ramai dan aman jalur ini cukup lancar membuat perjalanan road trip lebih nyaman karena gak macet selama perjalanan kita menikmati kondisi jalan yang baik dan indahnya suasana serta pemandangan pagi hari selalu ada saja pemandangan yang menakjubkan seperti yang terlihat pemandangan dari kemegahan Gunung Sindoro Dieng wah sungguh menjadi salah satu momen terindah buat kami Sekarang kami sedang melintasi kota Wonosobo Wonosobo merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang dijuluki sebagai kota seribu gunung karena dikelilingi oleh pegunungan yang menjadi daya tarik utama wisata Wonosobo Kabupaten Wonosobo memiliki banyak obyek wisata alam yang indah mulai dari pegunungan telaga air terjun hingga kebun teh dengan banyaknya destinasi wisata disini gak heran jika kabupaten ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Tengah jam 6 pagi kami sudah sampai di alun-alun kota Wonosobo terlihat alun-alunnya dengan taman yang luas dan asri dengan pohon-pohon besar dan rindang sehingga memberikan suasana sejuk dan nyaman cuma sayangnya kami gak mampir karena mau kejar waktu dari alun-alun kami lanjut ke pasar pagi Wonosobo karena disana mau belanja untuk persediaan selama menginap dua hari di Villa Gria Arunika nah sudah sampai di pasarnya nih teman travelers pasar pagi Wonosobo selanjutnya cari parkir dan langsung belanja sama pak suami untuk persiapan masak-memasak di Villa lemak lemaknya dikit ya bu iya next next kita lanjutkan perjalanannya menuju Villa Gria Arunika tempat kami menginap masih memerlukan waktu sekitar 42 menit dengan jaraknya 15 km untuk melalui jalur ini memerlukan kendaraan yang prima karena jalan yang berkelok-kelok dan naik turun untungnya gak hujan jadi jalannya gak licin tapi tetap harus ekstra hati-hati nah ini kita udah sampai di obyek wisata Telaga Menjer dan mau langsung ke Villa Gria Arunika yang lokasinya tuh ada di atas bukit Telaga Menjer Villa ini punya pemandangan yang bagus banget menakjubkan dari sini jaraknya sekitaran 10-15 menit sampai di Villa dan harus melewati rute yang cukup ekstrim udah menghubungi pihak Villa dan menurut mereka sih nanti ada petugas yang jemput pakai motor cuma daripada kelamaan menunggu mendingan kami langsung menungkus ke lokasi Villa nah ini dia jalur ekstrim yang mau kita lewat dengan tanjakan yang terjal jalannya yang sempit dan belum di aspal kebayang kalau hujan wah pasti repot melewati rute ini butuh kesiapan dan harus ekstra hati-hati karena jalannya sempit dan kanan kirinya jurang sebaiknya sebelum melintas di jalur ini wajib cek kondisi kendaraannya dulu pastikan kendaraan dalam kondisi sehat prima dan tentu saja bertenaga meskipun jalurnya ekstrim tapi keindahan alam sepanjang jalan ini gak bisa dilewatkan karena cakep banget ada hamparan lahan pertanian di sepanjang kanan dan kiri jalan serta pemandangan perbukitan yang sungguh menawan setiap sudut perjalanan menawarkan keindahannya masing-masing wah pokoknya petualang seperti kami perjalanan ini sangat mengasihkan dan tak terlupakan dan inilah tempat menginap kami Villa Gria Arunika oke langsung aja kita cek isi kamarnya dengan pemandangan langsung ke Telaga Menjer dan Gunung Sindoro pemandangannya tuh bagus banget teman travelers menginap di villa ini sudah menjadi wishlist kami dan susah juga untuk bisa menginap disini karena selalu penuh mau weekend mau weekday itu penuh ini kami sudah booking satu bulan sebelumnya jadi harus dari jauh-jauh hari bookingnya pemandangannya bagus tenaga menjer ada TV dan gunung tepok manas air juga ada ini ada carpet dan mantal sampai ini kita lihat kamar mandinya yuk nah ini kamar mandinya nah ini kamar mandinya kamar mandi bersih kamar mandinya juga tersedia nah ini buat gantung-gantung baju atau tas gak ada kulkas disini gak pakai AC juga karena memang udaranya udah dingin karena memang udaranya udah dingin ini ada cermin dan ini tempat tidurnya ada sofa dengan pemandangan dengan pemandangan telaga menjer nah sekarang kita lihat balkonnya nah ini asik nih teman travelers disini ini disini bisa santai nanti rencana kami juga mau barbecuean disini dingin disini udaranya kisaran 18 derajat karena dikelilingi pegunungan dan perbukitan jadi cuaca disini sering berubah kadang cerah kadang berkabut tebal yang pasti sih udaranya sangat sejuk selanjutnya selanjutnya kami mau makan siang dulu di restorannya Bagas Luxury Camp lokasinya dekat dengan tempat penginapan kami dan Bagas Luxury Camp ini bukan hanya restoran tapi juga terdapat glamping dengan pemandangan telaga menjer dan gunung sindoro kami pilih tempat di pinggir dengan pemandangan langsung ke telaga menjer dan gunung sindoro cuma lagi berkabut nih jadi pemandangannya kurang jelas nah ini minum makan malam kita nih ada ayam panggang sama daging panggang tadi kita bikin sendiri tuh sama minumnya susu jahe nggak lupa nih lalatnya timun sama kemangi dan selamat pagi ini dia suasana pagi hari begitu bangun tidur lihat pemandangan pagi siahdu dan damai timelapsenya aja seperti ini keren dengan keindahan di sekelilingnya telaga menjer dan gunung sindoro hanya saja gunungnya nggak terlalu jelas karena ada awan dan kabut teman traveler pagi ini kami dapat sarapan dari Gria Arunika untuk 4 orang sarapannya nasi goreng sama tempe goreng tepung enak nih pagi-pagi makan nasi goreng menginap disini jauh dari keramaian jadi aktivitasnya hanya di sekitaran vila dan disini juga banyak spot-spot foto cantik oke teman traveler sampai disini dulu video kali ini kami pamit undur diri semoga video ini bisa menghibur terima kasih sudah menonton dan nantikan video cerita perjalanan kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati